Jalan-jalan ke Yogyakarta belum lengkap rasanya kalau belum mampir ke Pantai Paranthritis yang ada di pesisir selatan Yogyakarta tapi kalian udah tau belum kalau ternyata di sekitaran Pantai Paranthritis ini juga terdapat beberapa spot tempat wisata lain diantaranya adalah gumuk pasir Parangusumo yang sangat instagramable dengan gurukan pasirnya itu dan eksotis sekali dan juga tempat yang sangat romantis di sore hari untuk menikmati sunset di Bukit Paralayang yang ada di atas sana tapi btw ngobrolin seputar yang namanya pariwisata ternyata sektor pariwisata di Indonesia ini telah terbukti sebagai menjadi ujung tombak bahkan kunci pembangunan ekonomi nasional wow gece banget ya maka dari itu kita sebagai generasi milenial sudah sepantasnya menjadikan pembangunan pariwisata ini sebagai pembangunan yang berkelanjutan maka dari itu pembangunan pariwisata di Indonesia ini tidak boleh setengah-setengah atau bahkan berhenti di tengah jalan guys supaya Indonesia ini bisa terwujud sebagai bangsa yang unggul dalam sektor pariwisata lantas gimana sih kita sebagai generasi milenial menyikapinya tentu kita sebagai generasi milenial memiliki hak dan juga kewajiban untuk mewujudkan itu semua guys ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama adalah mencintai dan juga melestarikan budaya seperti ini contohnya sekarang lagi pakai batik di pantai parah tritis Yogyakarta kemudian yang kedua adalah melestarikan dan juga menjaga lingkungan ini ada beberapa contoh kecilnya seperti membuang sampah pada tempatnya atau juga membawa air minum dengan botol sendiri dari rumah ya supaya mengurangi konsumsi sampah plastik kemudian yang poin ketiga adalah memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan nilai ekonomi seperti contohnya kalau di pantai parah tritis ini kan terdapat beberapa tempat makan tempat makan seafood gitu yang seafoodnya diambil langsung di pantai parah tritis oleh nelayan setempat dan yang keempat adalah manajemen pariwisata nah kita sebagai generasi milenial dapat membantu itu semua sepertinya dengan mempromosikan tempat pariwisata tersebut supaya makin ramai dan banyak yang mengunjungi sehingga nilainya makin bertambah bagus tentunya ya nilai dalam artinya pariwisata itu makin meningkat bagus tentunya ya itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan karena I'm wonderful, I'm Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati